selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada episode video nasib dan hoki kali ini, admin akan membahas mengenai tanda-tanda akan mendapat rejeki besar melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi jika anda sudah terpilih menjadi orang yang akan segera menerima rejeki besar, maka alam semesta ini akan memberikan berbagai pertanda akan hal tersebut berbagai mitos dan kepercayaan tentang kerezekian di seluruh dunia, timbul karena peranan leluhur mereka yang selalu mengamati dan mengaitkan berbagai fenomena dengan kondisi kehidupan yang terjadi setelah fenomena tersebut berlangsung pada beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas mengenai pertanda akan dapat rejeki melalui hewan dan pada kesempatan ini, kita juga akan membahas mengenai hal yang sama namun pertanda tersebut datang melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi berikut ini adalah berbagai mitos dan kepercayaan dari banyak daerah dan negara mengenai tanda akan mendapat rejeki besar dari makanan dan minuman dimana urutan yang pertama adalah telur ikan jika anda sedang menikmati santapan ikan, maka segera cek dan lihat di dalam perut ikan tersebut apabila disitu terdapat banyak telur ikan, maka hal itu adalah pertanda akan mendapat rejeki besar dalam waktu dekat di banyak negara, ikan sering dijadikan sebagai simbol kerezekian termasuk di Indonesia sendiri dimana jika anda bermimpi menangkap ikan hal itu akan dihubungkan dengan suatu pertanda rezeki yang baik jenis telur ikan yang paling dianggap mendatangkan rezeki adalah telur ikan bandeng dimana ketika anda menemukan dan memakannya, dipercaya akan membawa kelimpahan dalam waktu dekat tanda akan mendapat rezeki besar melalui makanan dan minuman urutan yang kedua adalah kentos kelapa jika anda pernah membelah buah kelapa dan tidak sengaja menemukan biji berbentuk bulat dan berwarna putih di dalamnya itulah yang disebut dengan kentos kelapa selain memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, ternyata kentos kelapa juga mengandung mitos dan kepercayaan di dalamnya menemukan biji kentos kelapa, bisa menjadi pertanda akan segera mendapatkan keturunan atau akan ada kelahiran anggota keluarga yang baru entah itu anak, keponakan, ataupun cucu yang baru kemudian apabila biji yang anda temukan tersebut ternyata kembar tiga maka dipercaya membawa pertanda dari alam semesta akan melimpahnya rezeki anda dalam waktu kurang dari tiga bulan kemudian, tanda akan mendapat rezeki besar melalui makanan dan minuman urutan yang ketiga adalah jeruk tanpa biji selain buah delima, buah jeruk adalah buah yang menyimbolkan suatu keberuntungan dan kemakmuran hal tersebut dikarenakan buah jeruk memiliki warna oranya buah jeruk, terutama yang berwarna kuning dan oranya juga sering ditemukan dalam berbagai ritual ataupun upacara yang bertujuan untuk mengundang energi kekayaan selain warnanya yang melambangkan emas bentuknya pun dianggap sebagai simbol dari matahari yang selalu membawa kelimpahan nah apabila suatu saat anda sedang memakan buah jeruk namun tidak menemukan biji di dalamnya artinya, kehidupan anda akan lancar jaya dalam beberapa pekan ke depan bahkan beberapa masalah yang membebani pun akan hilang dan teratasi tanda akan mendapat rejeki besar melalui makanan dan minuman urutan keempat adalah tulang ayam yang berbentuk seperti huruf V atau Wisbon jika anda seorang pecinta daging dan olahan ayam maka kemungkinan besar anda pernah menemukan tulang berbentuk huruf V ini di negara-negara tertentu, mereka percaya ketika menemukan tulang ini dan kemudian mematahkannya maka beberapa keinginan dalam kehidupannya akan bisa segera terwujudkan bahkan tidak sedikit pula yang menyimpan tulang tersebut untuk dijadikan sebagai jimat keberuntungan tanda akan mendapat rejeki besar melalui makanan dan minuman urutan yang kelima adalah biji kurma yang gancet kurma yang juga sering disebut dengan buah nabi ini sangat kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia terutama untuk kesehatan pencernaan serta jantung namun juga tahukah anda bahwa biji dari buah kurma tersebut menyimpan mitos ataupun kepercayaan tertentu yaitu jika anda menemukan biji kurma yang gancet maka keberuntungan besar akan segera datang menghampiri anda biji kurma gancet dipercayai dapat mengundang datangnya energi positif dan mengusir energi negatif namun sayangnya, biji kurma gancet sangatlah sulit untuk ditemukan benda ini akan muncul dengan sendirinya kepada orang yang memang sudah berjodoh dengannya kemudian tanda akan mendapat rejeki besar dari makanan dan minuman yang keenam adalah telur dengan dua kuningan telur dengan dua kuningan di dalamnya, selain memiliki nilai gizi yang lebih besar ternyata juga membawa pertanda tertentu bagi orang yang menemukannya secara umum, jika menemukan telur dengan dua kuningan ini dipercayai akan mendapatkan rejeki sebanyak dua kali lipat dari yang diharapkan selain itu diartikan juga sebagai simbol kesuburan yang baik jika seorang yang masih single mendapatkan telur semacam ini maka dipercaya dalam waktu dekat dirinya akan segera menikah sedangkan bagi mereka yang sedang melakukan program untuk memiliki anak maka telur dengan dua kuningan ini dipercaya sebagai pertanda akan mendapatkan anak kembar tanda akan mendapatkan rejeki besar melalui makanan dan minuman urutan ketujuh adalah buih pada secangkir kopi Pernahkah Anda memperhatikan buih pada secangkir kopi yang hendak Anda minum? menurut kepercayaan kuno dari berbagai negara buih pada kopi tersebut dapat menyimbolkan suatu keberuntungan finansial jika buih pada kopi bergerak mendekat kepada Anda maka dipercaya dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki berupa uang sedangkan apabila bergerak menjauh, maka Anda akan kehilangan uang di Yunani, ada suatu kepercayaan lokal yang menyebutkan jika Anda secara tidak sengaja menumpahkan kopi baik itu banyak ataupun sedikit maka dipercayai dalam waktu dekat Anda akan ketiban rezeki nomplok tanda akan mendapat rezeki besar melalui makanan dan minuman yang kedelapan adalah air yang menjadi asin tanpa sebab Pernahkah Anda ketika meminum segelas air entah dari kulkas ataupun dari dispenser kemudian tanpa sebab yang jelas air tersebut terasa asin air yang demikian disebut dengan air kerezekian sehingga ketika Anda meminum air yang asin tanpa sebab tersebut maka dipercaya dalam beberapa waktu ke depan hidup Anda akan dilimpahi dengan rezeki pasangan dari air kerezekian disebut dengan air kehidupan air ini dipercaya akan membuat awet muda dan memberikan kesehatan atau dapat menyembuhkan berbagai penyakit orang yang meminumnya tanda akan mendapat rezeki besar dari makanan dan minuman urutan ke sembilan adalah daun teh yang berdiri tegak di dalam cangkir masyarakat Jepang juga merupakan masyarakat yang sangat kental dengan berbagai warisan budaya leluhurnya salah satunya adalah menganggap sakral upacara minum teh banyak masyarakat Jepang mempercayai jika mereka menemukan daun teh yang berdiri tegak di dalam secangkir tehnya maka kesuksesan hidup dan keberuntungan akan segera mereka dapatkan tanda akan mendapat rezeki besar melalui makanan dan minuman yang kesepuluh adalah mendapati semut di dalam segelas air putih semut adalah binatang yang menyukai sesuatu yang manis antenanya mampu mendeteksi sesuatu yang manis itu meskipun lumayan jauh jaraknya sehingga ketika semut masuk ke dalam gelas yang berisi air putih maka pastilah ada sesuatu yang manis di dalam air tersebut yang tidak terlihat dan terasa oleh indera kita bisa saja air tersebut telah menyerap energi-energi positif dari alam semesta sehingga memancarkan aura manis yang akhirnya mengundang semut untuk masuk ke dalamnya jika Anda mau, maka buanglah semut tersebut kemudian minumlah airnya dengan demikian energi-energi positif dari alam semesta tersebut akan masuk ke dalam tubuh Anda dan akan menjadi magnet penarik rezeki yang ampuh itulah tadi pembahasan mengenai 10 tanda akan mendapat rezeki besar melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama seperti biasa sebagai penutup admin doakan Anda sekeluarga agar selalu dinaungi kerezekian yang baik dan lancar amin selamat menikmati